Oke mas pro selamat pagi Banyak juga yang bertanya kepada saya ya Buat truk Buat truk canter Saya sih gak tau truk canter seperti apa Intinya adalah buat truk Nah saya juga sebelum-sebelumnya Saya tidak bermain buat truk Saya bermain buat mobil pribadi ya Bukan mobil komersial, bus atau truk Nah belakangan ini banyak dari truk mania mungkin ya Nonton video juga Dan dia merasa Mobil yang paling sering jalan ya Antar kota, antar provinsi Ngirim barang Dia mau mobilnya truknya itu di upgrade lampu led Itu ya jadi supaya lebih terang Nah banyak yang bertanya bisa gak Nah kalau truknya lampunya H4 Bisa saya ada jual Nah ini harga termurah Rp530.000 Untuk tipe H4 Nah saya pelajari memang ada truk seperti Toyota atau apa ya Saya juga gak hafal tipe truk Ada yang memakai lampu H1 Bus juga ada yang memakai lampu H1 Ada yang memakai lampu H4 Ada yang masih pakai H3 ya Ada yang kalau H7 kayaknya gak tau Kayaknya jarang ya Nah untuk Anda yang mempunyai truk Lampunya H4 Saya ada jual ya Nah truk ini berbeda dengan mobil sedan biasa Karena kalau sedan kan kelistrikannya adalah 12V Sedangkan truk kan 24V Biasanya kalau pakai aki mobil sedan di seri 2 Jadi intinya adalah 24V Nah led ini saya jual juga buat truk Jadi support ke 24V gitu ya Bisa nyala di 24V Nah kita akan membuktikan hari ini ya Di sini saya ada power supply ya Anda Ada wattmeter nih Di sini 24,4 Ya 24,4 terlihat Terlihat gak Ya 24V ya Jadi kita gak mau tipu menipu Di power supply sana juga tuh Ada ininya udah 24 Kita set 24 Jadi led ini akan kita nyalakan di 24 Nah di truk sendiri saya tidak tahu Dia common positif atau common negatif Dan kita akan coba Jadi buat anda Truck mania nih Yang mau upgrade led harga murah meriah Nah anda bisa beli led ini Mereknya ini nih Automate BC Pure white 6000 Kelvin ya 6000 Kelvin 6000 Kelvin warnanya putih Pure white makanya dibilang Nah kalau anda takut juga Bos hujan kabut tembus gak Ya anda jangan beli tipe yang BC Anda beli yang DC Dua warna Dual color Nah nanti di belakang Di belakang video ini akan kita bahas juga ya Jadi anda ada dua pilihan buat truck Yang murah meriah aja bro Yang penting Kualitas bagus terang garansi gitu ya Nah kita akan coba ya Common Positive Nyala tuh Ya Wattnya terbaca adalah 22 24V nih Nah Ini low beamnya Ini low beamnya Ini high beam Ya Dia akan Bergantian Oke Nah disini common positive Nah kita akan ganti Common negative Nah ini Nyala juga Itu ya Nah Jadi bisa dibulak balik Bro Jadi gak perlu khawatir Jadi untuk anda yang punya truck Punya perusahaan Atau punya pribadi Silahkan Buat lampunya yang lebih terang Silahkan order Mungkin truck itu sering ke lintas Sumatra Mungkin ke lintas Jawa ya Atau kemana Yang bagian gelap-gelap jalanan Nah anda Order inilah Ya Silahkan order Supaya Terang lampu mobil anda ya Trucknya ya Bawa Bawa angkutan Supaya enak jalan malam gitu ya Nah ini yang warna putih Pure white Jadi kalau anda takut Hujan tidak tembus Akan kita bahas satu lagi ya Yang dual color Ini yang buat truck juga Dual color Jadi kalau tadi dusnya warna putih Ini dusnya warna kuning ya Dual color disini Dual color itu Kalau di bahasa Indonesia kan Adalah dua warna Ya Dua warna Dual color Nah dua warna ini Dia bisa 6000 Kelvin Bisa 3000 Kelvin Kalau yang tadi putih aja Dia cuma 6000 Kelvin Gitu ya Nah disini ada tulisannya All weather Artinya adalah Segala cuaca Ya Sunny Mungkin musim kering Rainy Hujan Foggy Kabut Ya Jadi makanya disebut All weather Semua cuaca Nah buat anda Para supir truck Atau owner Jasa angkutan truck tersebut Atau travel ya Yang menggunakan lampu H4 Bisa order tipe ini Ini harganya adalah 600 Sorry ini H4 780 Ini 780 ribu Kalau yang tadi ada 530 ribu Jadi bisa dua warna Gitu ya Nah ini tipenya H4 Akan kita tes Nyala ya Ini juga full adjustment ya Bisa di setel Fokusnya Ini lebih bagus dibandingkan yang BC Kenapa karena dia bisa 360 derajat Maju dan mundur Ya Kalau yang Tadi Dia hanya bisa diputar saja Maju mundur tidak bisa Tapi kalau ini Putar 360 derajat Dan maju dan mundur Ya disini ada Embossnya Otomec DC Barang yang saya DC Yang saya jual adalah Original ya Original Jadi Anda tidak perlu khawatir Barang asli Otomec Ada garansi 6 bulan Ada segelnya Ada nomor serinya Seperti itu Jadi Anda tidak perlu Khawatir Kita akan coba Jaskan dulu Tuh bisa dibuka ya 360 derajat Sistemnya karet Kalau pas pada saat pemasangan ini Terlalu kencang Seret Anda bisa oleskan Minyak pelumas Minyak goreng Baby oil Terserah Sistemnya semua adalah Ada kipas Jadi kalau Anda yang bertanya Tidak mau ada kipas Semua ada kipas Ya tetap voltasinya adalah 24 volt Voltasi aki truk Kita akan coba nyalakan ya Nyalakan ya Putih Putih Perbedaannya dengan yang tadi adalah Ini bisa berubah warna Itu ya Bisa berubah warna Dalam arti Kalau hujan Anda bisa nyalakan warna Kuningnya Ya Jadi ini pada saat Putih Nah Ini bisa kuning Nah kuning ini Anda Pakai Saat hujan Atau kabut Ya Ini adalah bagian Lampu dekatnya Low beam Lampu dekat Lampu yang biasa Anda pakai Low beam Nah kalau ini Lampu panjangnya Atau lampu jauhnya Ya kita harus ngikutin Bahasa supir ya Kadang-kadang Kemarin saya ada Whatsapp Dia bilang Lampu panjang Lampu panjang itu Lampu apa ya Saya bilang ya Oh ternyata Maksudnya adalah Lampu high beam Jadi kita Mengikuti bahasa Seharian supir ya Jadi ini adalah Lampu pendeknya Ya Lampu pendeknya ini Bisa putih Bisa kuning Jadi bagaimana Cara mengubah Lampu pendeknya itu Lampu dekatnya Anda tinggal Kan kalau Truk Mau menyalakan lampu Kan Anda Di sebelah kanan Anda akan Tuaskan Tek sekali Lampu kecil mungkin Tek sekali lagi Lampu gede Ya kan Nah Anda mau Menyalakan lampu gedenya ini Lampu gedenya ini Bisa dua warna Bisa putih Bisa kuning Nah Tek sekali Dia nyala warna putih Nah Anda matikan Tek Matikan Nyalakan lagi Switchnya Dia akan berubah Warna kuning Gitu ya Jadi Tanpa perlu Saklar tambahan Karena kemana Ada yang bertanya Perlu saklar tambahan Tidak perlu Jadi benar-benar Original Kabel-kabelnya Soket-soketnya Original Hanya memainkan On-off aja Lampunya Jadi kalau pertama kali Nyala warna putih Anda matikan Nyalakan lagi Dia akan berubah Warna kuning Gitu ya Jadi kalau Ilustrasinya Seperti ini Listrik masuk Dia akan warna putih Kita lepas Masukkan lagi Dia akan warna kuning Gitu ya Masukkan lagi Warna putih Jadi dia akan Akan bergontek-ganti Begitu saja Putih kuning Putih kuning Putih kuning Gitu ya Putih kuning Jadi tidak bisa Nah Seperti itu Jadi Tanpa perlu saklar tambahan Tanpa perlu Tarik-tarik kabel Anda tinggal colok Di soket lampu Bawaan mobil Anda matikan Nyalakan Dia akan berubah warna Nah Lampu jauhnya Lampu panjangnya Atau lampu tembaknya Itu tetap warna putih Gitu ya Nah Ini kita nyalakan Lampu dekatnya Nah Anda tembak lampu jauh Atau lampu panjangnya Anda pakai Nah Dia tetap putih Tuh ya Bergerak enggak Kelihatan enggak Bergerak chipnya Tetap warna putih Nah Pada saat Anda Pakai posisi lampu kuning Anda mau Pasang lampu panjang Dia tetap putih Jadi lampu panjangnya Tetap putih Lampu jauhnya Lampu dekatnya Itu yang bisa berubah Warna putih dan kuning Itu ya Putihnya itu 3000 Kelvin Apa putihnya itu 6000 Kelvin Sorry 6000 Kelvin itu Kalau kita bilang Warnanya putih 3000 Kelvin itu Warnanya kuning Kita harus Menjelaskan dengan jelas Karena banyak Para sopir yang Jarang buka YouTube Gitu ya Nah Ini saya Bikin video ini Sekalian saya sharekan Jadi Supaya Para sopir bisa Nonton Bisa nanti Dijelaskan ke teman-temannya Juga gitu ya Jadi Pemasangan tinggal colok Tidak perlu Ada yang diutak atik Ya Tinggal colok saja Ya Kabelnya cuma segini Sama seperti Anda Ganti bohlam Nah Pertanyaannya adalah Terangnya Terangnya bagaimana Terangnya ini sekitar 2000 lux 1800 sampai 2000 lux Ya 1800 sampai 2000 lux Kalau yang Tipe ini Nah Kalau tipe yang tadi Yang ini Yang ini itu bisa mencapai 2200 lux Maksimal ya Kita akan buka juga Jadi ya Sekalian deh Kita bandingkan bedanya Nah Kalau yang ini Itu adalah putih aja Ya Sedangkan yang ini adalah Bisa putih dan kuning Gitu ya Fisiknya sih sama Tinggal pasang juga Tinggal colok Cuma ya Ini satu warna Ini harganya 530 Sedangkan yang ini adalah Harganya 780 Memang lebih mahal Itu ya Anda bisa lihat Nah ini chip Untuk bagian low beamnya Ini chip untuk bagian High beamnya Nah sedangkan Kalau yang ini Low beamnya itu Ada dua Chipnya putih dan kuning Dan ini high beamnya Warna putih Itu ya Oke Dari video saya ini Semoga Anda paham ya Yang pasti ini adalah Bisa buat drug 24 volt Itu ya 24 volt Anda tidak perlu khawatir Ya Banyak pertanyaan Tidak Apa Bisa enggak buat truck Bisa Saya jual buat truck Ya kalau soal harga Bagaimana Saya tidak bisa Memberikan diskon Paling saya memberikan bonus Itu aja Ya Jadi Sudah saya demokan ya Dua buah led Buat truck Chanter Atau truck Apa Fuso Atau apa Saya enggak ngerti Pokoknya intinya adalah Kalau Anda memakai lampu H4 Ya Anda silahkan order Tipe ini Itu ya Automax Dual color Kita sebutnya DC Dual color Dua warna Ya Kalau ini adalah Satu warna BC Kalau ini D Dadu Ini B Babi Ya BC Ya putih Dengan Bisa berubah warna Kuning Putih kuning Ya Harganya ini adalah 530 ribu Ini harganya 780 ribu Selain tipe H4 Saya punya juga Tipe H1 H7 HB4 Ya Di sini sih ada tulisannya H7 HB3 H8 H9 H11 H16 HB4 H2 Nah kayaknya truck Kebanyakan pakai H4 juga ya Karena trucknya dari Jepang Fuso Mitsubishi Atau apa Silahkan order Sharing ke rekan-rekan supir Ya Supaya Lebih safety Bahwa mobilnya Malam hari Terang Hujan Tinggal Ubah warnanya Gitu ya Oke Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video